Maka pada tanggal 17 Ramadhan ini, kemerdekaan rakyat itu harus kembali untuk rakyat Indonesia, kemerdekaan untuk para ulama, kemerdekaan untuk perjuangan kebenaran, kemerdekaan untuk rakyat Indonesia. Tabur! 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 Bulan Ramadhan itu secara pribadi sangat menjadi harapan kita. Karena ini momen membersihkan diri di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak akan bisa masuk surga seseorang jika masih ada dosa yang belum diampuni di tubuhnya. Saya ingatkan kembali, tidak ada yang akan masuk surga jika dosa belum disucikan. Tidak ada yang membuat bingkisan dosa ke surga. Maka salah satu fadilah Ramadhan itu adalah membersihkan dosa-dosa kita. Maka kita ini yang mesti kita galaukan itulah diri kita. Dosa-dosa yang ada pada diri kita. Untuk itu kita harus memanfaatkan Ramadhan dan puasa dengan seringat sempurna sekali. Nah untuk itu memahami bulan Ramadhan sebagai bulan penghapus dosa, memahami fadilah-fadilah dan diantaranya bulan Ramadhan itu juga bulan perjuangan. Ketika Ramadhan bulan perjuangan terus ada perintah sabar, diajak berkelahi sabar. Ini gimana hukum fikihnya terkait pertanyaan Ustadz kita tadi. Kita gak boleh rafas, kita gak boleh mencelam, mencicimaki. Semua hadis-hadis yang mengarah kepada itu dan nas-nas yang mengatakan seperti itu, dikatakan apa namanya, lampu-lampu kaedah-kaedah akhlak itu, di ujungnya disimpulkan secara fikir, illa fisa bilillah. Illa fisa bilillah. Kecuali dalam rangka menegakkan agama Allah subhanahu. Jadi tidak ada cerita, kita nyipuasa, sabar, mundur ke barak. Itu gak ada itu. Ya, illa fisa bilillah. Nah, itu kuncinya. Kita sabar, kita gak boleh ngomong, menegakkan kebanyakan Allah subhanahu. Kecuali dalam jalan menegakkan agama. Terbukti dalam sejarah, Perang Badar terjadi bulan apa? Ramadhan. Putuh hati-putuh hati bulan Ramadhan. Pembebasan-pembebasan wilayah-wilayah penting umat Islam yang hari ini jadi kekosan umat Islam itu di bulan Ramadhan banyaknya. Fatum Makkah bulan Ramadhan. Konstantin Ombel bulan Ramadhan. Perang hitin bulan Ramadhan. Banyak perang yarmuk bulan Ramadhan. Indonesia merdeka di bulan Ramadhan. Nah, ini dia. Maka tema Ramadhan ini, kalau bisa menjemput kemerdekaan rakyat Indonesia di bulan Ramadhan. Selamat malam. Setuju? Setuju. Tidak radikal loh. Masantin yang gini. Yang paling membahagiakan saya ini, ini depan buku jenis semuanya, saya tersentuh sekali mendengar ketika dunia sudah mulai merespon situasi umat Islam. Saya walaupun belum ke sini, walaupun hanya melintas-lintas saja, tapi saya jadi bangga. Karena waktu saya di petawalib dulu, ini tempat perlintasan saya juga. Meri lalu, lewat sini, Sat. Beli ikan. Diteriakin sama nadinya. Wah! Jadi dulu antara dunia dengan tawalib itu kan ada persaingan ya. Tapi luar biasa, Alhamdulillah, ini luar biasa. Apalagi tadi diungkap. Kita juga ada mendatangkan seorang tokoh besar dari Gaza untuk Imam Ramadhan. Kalau dunia nanti mau mengundang beliau, bisa kita kondisikan. Kalau masih ada, santri kita di sini. Ini memang untuk diapa, kita tidak berikan jadwal ceramah. Sekuritinya ini. Baik. Jadi bulan Ramadhan, bulan apa? Bulan perjuangan. Bulan takdir. Bulan mengagumkan Allah. Bulan memantapkan syariah. Bulan ibadah kepada Allah SWT. Bulan menjadi mu'min sejati. Mu'minat sejati. Yang berdiri tangguh menghadapi segala macam perkehidupan, problem kehidupan. Dan tangguh dengan imannya. Dan kemudian matang dengan syariatnya. Dan luas wawasannya. Dan bijak menyikapi masalah. Setuju? Setuju. Nah, itu dia. Kok ketua GenPF, dundang ke dunia, kan gak awal dunia. Wakil Amir Mujahidin. Baik. Sidang Jemaah Indah Rahmaty Allah. Maka, di bulan Ramadhan itu, jangan sampai kita terpengaruh oleh subhat-subhat yang mengatakan perjuangan di bulan Ramadhan hanya perjuangan fikih ibadah saja. Ini salah sih, Nang Jemaah Indah Rahmaty Allah. Ini bulan perjuangan. Bulan mengagungkan Allah SWT dan Indonesia merdeka pada tanggal berapa? Di bulan Ramadhan? Di bulan Ramadhan? Tanggal berapa di Ramadhan? Itu bulan yang sama. Tanggal 17 Ramadhan ya. Terus? 17 Agusnya. Ini luar biasa, Rahmat Allah. Jangan dilupakan sejarah. Maka, KPU akan mengumumkan tanggal berapa? 22. 22. Di bulan Ramadhan ya, tanggal berapa? 17. 17. Paham? Paham? Ini boleh si Dian vilalkan ini. Biar marah orang itu semua saya. Ya. Tanggal 17 Ramadhan, Indonesia dimerdekakan. Rakyat merdeka. Kedaulatan kembali kepada rakyat. Kekuatan terbangun. Maka ulama-ulama ketika itu merasakan angin segar. Maka pada tanggal 17 Ramadhan ini, kemerdekaan rakyat itu harus kembali untuk rakyat Indonesia. Kemerdekaan untuk para ulama. Kemerdekaan untuk perjuangan kebenaran. Kemerdekaan untuk rakyat Indonesia. Tabur. 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 Tidang Jemaah. Itu hebatnya. Andaikan kita kembali memperjuangkan semangat ini. Jadi sama. Tanggal 17 Merdeka 7 Ramadhan 17 Agus dan tanggal 17 Ramadhan yang sekarang. Mudah-mudahan rakyat yang merdeka. ya. Ya. Terima kasih.